Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Sally di program Ada Apa Sih? Ada Apa Sih? Teman-teman, seperti biasa, video Ada Apa Sih kan selalu mengangkat topik-topik yang lagi dibicarain oleh anak muda. Tujuannya bukan untuk sekedar kepo, tapi agar kita nggak apatis dengan kondisi lingkungan, lebih aware dengan perkembangan, dan perubahan yang pelan-pelan mulai terjadi. Harapannya adalah agar kita bisa bersiap dan mengambil pilihan sikap yang tepat, minimal untuk diri kita sendiri. Nah, sekitar 2 minggu yang ke-lalu sebelum video ini dibuat, Sally diundang dalam sebuah seminar yang topiknya menurut Sally unik, yaitu Lost Generation, What Should We Do? Mungkin karena latar belakang Sally adalah akademisi dan khawatir pemahaman Sally kurang tentang Lost Generation ini, akhirnya I did some research and found that this is an interesting topic. Ini topik yang menarik, bahkan bisa dibilang penting untuk dibahas, bahkan kalau bisa kita diskusikan. Karena jangan sampai kita jadi bagian dari Lost Generation, merasa hilang arah, nggak punya tujuan, akhirnya kita ikut pada perubahan yang nggak menentu. Alhasil, pilihan dan sikap kita cenderung apa adanya, cenderung disetir oleh keadaan dan lingkungan. Bukan kita sebagai manusia yang justru menciptakan lingkungan dan keadaan. Dan seperti biasa, dalam program Ada Apa Sih, kita akan membagi tiga chapter utama. Pertama, apa itu Lost Generation? Mengapa Lost Generation bisa terjadi? Dan yang ketiga, gimana sih agar kita nggak menjadi bagian dari Lost Generation itu? Kira-kira peran apa yang bisa kita ambil sebagai individu? Mari kita mulai dari definisi apa sih Lost Generation itu? Secara harfiah, istilah Lost Generation ini kan berasal dari bahasa Inggris ya, dan mulai populer saat perang dunia pertama selesai. Lost artinya tersesat atau hilang, dan generation artinya generasi. Secara normatif, kita bisa artikan Lost Generation ini adalah generasi yang kehilangan arah, yang tersesat, bingung, dan kehilangan tujuan. Oxford Dictionary mengartikan Lost Generation sebagai an unfulfilled generation coming to maturity during a period of instability. Atau generasi yang nggak mampu mencapai kematangannya karena mengalami masa-masa krisis. Ada ketidakstabilan yang terjadi di momen penting dalam hidup kita, yang membuat kita nggak bisa menjadi versi maksimalnya kita. Dan definisi terakhir, teman-teman, izinkan saya ambil dari buku Share or Die, Voice of the God Lost Generation in the Age of Crisis, yang ditulis oleh Malcolm Harris. Dimana ia meng-highlight dua hal utama. Yaitu, yang pertama, Lost Generation adalah generasi yang nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan kapasitasnya dalam sebuah masyarakat. Dan yang kedua, kondisi dimana masyarakat juga nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk sebuah generasi. Well, ini menarik, teman-teman. Karena hukum alam menunjukkan bahwa nggak ada asap kalau nggak ada api. Dan hari sepakat bahwa Lost Generation ini nggak ujuk-ujuk hadir, nggak tiba-tiba datang. Melainkan adalah akibat dari generasi sebelumnya yang nggak bisa memberikan arah atau role model atau sesuatu yang berarti untuk generasi berikutnya. Dan sejarah berulang. Kondisi seperti ini ternyata yang terjadi pada generasi muda yang sedang mencari jati diri pasca Perang Dunia I. di mana war atau perang itu selalu meninggalkan kesedihan, kehilangan, duka yang mendalam. Dan kondisi politik internasional serta domestik kala itu di masing-masing negara juga belum kembali stabil. Dampak dari semua ini, khususnya bagi generasi muda, bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya adalah kita akan mengeluarkan kemampuan terbaik yang kita miliki. Minimal untuk survive atau bertahan atau bahkan bisa-bisa kita menjadi the winner atau menjadi pemenang di balik sebuah krisis. Namun negatifnya, saat kita nggak punya tindakan preventif yang terstruktur, yang sustain, bukan nggak mungkin. Akan melahirkan generasi yang kehilangan arah, kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, kehilangan ruang untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Dengan kondisi Indonesia yang mendapat bonus demografi, lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah usia produktif. Jelas, Lost Generation adalah potensi untuk jatuh sejatuh-jatuhnya atau melejit setinggi-tingginya, baik di tingkat individu, kelompok, komunitas atau organisasi, lingkungan, baksa dan negara. Setelah kita tahu dan sepakat tentang definisi Lost Generation, teman-teman, kita perlu tahu, kenapa sih fenomena Lost Generation ini bisa terjadi? Alasan pertama adalah krisis. COVID-19 is a krisis. COVID-19 adalah krisis, teman-teman. Karena sadar atau nggak sadar, selama pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak sekali orang yang membicarakan Lost Generation. Banyak pihak yang mengkhawatirkan pandemi ini bisa membuat generasi muda menjadi Lost Generation. The impact of COVID-19 nggak hanya melibas dunia kesehatan, namun juga dunia ekonomi, pendidikan, psikologi, social behavior kita mulai berubah, jumlah screen time kita pun bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan bisa jadi proses pembentukan karakter kita, khususnya generasi muda juga berubah. Dan ini salah satu pemicu munculnya Lost Generation yang sering dibicarakan beberapa waktu terakhir ini. Alasan yang kedua adalah lack of education. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadi Makharim menyatakan bahwa terlalu lama belajar di rumah atau school from home selama masa pandemi COVID-19 bisa membuat siswa menjadi bagian dari Lost Generation. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar dari rumah membuat kita nggak bisa mengakses pengetahuan dengan leluasa, bertanya dengan guru secara bebas, atau mengakses keterampilan sebagaimana yang seharusnya. Seperti yang mungkin sebagian besar kita alami nih, belajar dari rumah, seringkali membuat kita serba terbatas, dan akhirnya menimbulkan dampak learning loss atau kehilangan sebagian pengetahuan dan keterampilan. Dan ternyata nih teman-teman, sejalan dengan apa yang dikatakan Mas Menteri, learning loss juga bisa memicu terbentuknya Lost Generation. Tapi teman-teman, dari serangkaian riset yang Sally dan tim lakukan, penyebab Lost Generation bukan semata-mata akibat keterbatasan atau menurunnya kualitas pendidikan formal. Sebab, ada juga hal lain yang lebih penting, yaitu hilangnya minat belajar, hilangnya kemauan kita untuk mencari tahu sesuatu hal yang baru. Dan Sally rasainya adalah sesuatu yang sangat bisa kita kontrol. Kehilangan minat belajar membuat kita menjadi orang yang menutup diri dari paparan pengetahuan baru, membuat kita menjalani hidup hanya sekedar hidup, tanpa mau memaksimalkan potensi yang kita miliki, mengadu gagasan, keluar dari zona nyaman, dan akhirnya terpenjara dalam situasi yang ada. Karena cenderung menyalahkan keadaan, yang berada di luar kontrol kita pun tak akan banyak mengubah, maka mari mulai melihat. Jangan-jangan mindset kita yang selama ini salah. Mahatma Gandhi pernah bilang, Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever. Hiduplah seakan-akan kita akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Alasan ketiga kenapa lost generation ini bisa muncul adalah Lost in Transition. Teman-teman sadar gak sih, bahwa hidup ini sejatinya adalah rangkaian perubahan, dan satu-satunya yang pasti dalam hidup ini adalah, iya perubahan itu sendiri. Antara kita saat SD, tentu berbeda dengan kita saat SMP dan SMA. Masalah dan tantangan yang kita hadapi saat SMA, tentu beda lagi nih dengan saat kita kuliah. Kehidupan saat kita kuliah tentu berbeda dengan saat kita bekerja. Yang saat ini masih single, tentu beda tantangan kehidupannya dengan mereka yang sudah menikah. Yang belum punya anak, juga akan punya tantangan kehidupan yang berbeda dengan mereka yang sudah dikaruniai anak. Dan seterusnya. Nah ternyata teman-teman, generasi muda saat ini bisa dibilang kaget dalam masa transisi ini. Untuk kita yang baru saja di Wisuda misalnya, mungkin masih sulit untuk menata hidup kita setelah lulus. Kita hilang dalam proses peralihan dari status sebagai mahasiswa ke status sebagai seorang job seeker atau job creator. Membuat banyak dari kita memutuskan menyerah dan menjalani hidup apa adanya. Tidak banyak menuntut dalam hidup memang baik teman-teman. Namun bukan berarti kita harus diam dalam suasana yang tidak nyaman, menyerah dengan keadaan, atau penuh dengan rasa putus asa. Dan loss transition ini nggak hanya berlaku dalam hal ekonomi saja teman-teman. Melainkan bisa juga dalam hal attitude, etika, serta morang. Contohnya ketika budaya dan cara pandang baru ditawarkan oleh perubahan itu sendiri. Teman-teman bisa bayangkan, jika generasi kita sekarang menghadapi hal serupa, bukankah kita berpotensi menjadi generasi yang hilang juga? Setelah tahu bahwa betapa bahayanya lost generation ini, Shirley dan tim merasa terpanggil untuk menjadi sedikit saja bagian dalam upaya menghindari lost generation tersebut. Untuk itu, lewat video ini, Shirley ingin membagi 5 tips agar kita nggak jadi lost generation. Tips yang pertama adalah kenali diri sendiri. Video tentang self-awareness sudah ada di ada apa sih episode ke-11. Namun, Shirley ingin sedikit saja meng-highlight bahwa kita nggak mungkin bisa membuat loncatan besar dalam hidup kalau kita nggak tahu siapa kita. Potensi kita apa? Kekurangan kita apa? Dari mana kita berasal? Lahir dan dibesarkan di tengah keluarga seperti apa? Dan seterusnya. Karena salah satu alasan kuat kenapa sebuah generasi itu hilang arah adalah karena Anda mampu memaksimalkan, mengeksplorasi, dan memanfaatkan potensi serta kapasitas kita dengan baik. Dan mari kita akui, teman-teman, bahwa nggak ada potensi dan kapasitas yang bisa digali dan dimanfaatkan secara maksimal jika kita saja tidak tahu siapa kita. Tips yang kedua adalah educate ourself. Edukasi diri kita sendiri, teman-teman. Karena salah satu kunci untuk bisa menjadi generasi yang bertahan adalah memiliki kemampuan untuk belajar, dan pendidikan adalah kata kuncinya. Patrick Anley dan Martin Allen dalam bukunya Lost Generation New Strategies for Youth and Education mengemukakan bahwa pendidikan adalah media untuk meningkatkan kualitas sebuah generasi untuk siap terlibat dalam pekerjaan yang lebih luas. Ech, tunggu dulu. Pendidikan yang sering maksud nggak hanya formal dan terbatas di lingkungan sekolah atau kampus saja ya. Ada pendidikan non-formal yang bisa jadi jauh lebih membentuk cara kita berpikir, networks atau pertemanan, dan karakter kita. Dan sekarang, di tengah zaman yang semakin canggih, kita bisa belajar dari mana saja, dengan cara apa saja. Yang suka dengan cara konvensional, ada banyak buku berkualitas yang sudah beredar di Indonesia sekarang. Yang lebih suka dengan audio visual, sudah banyak tontonan yang bagus jika kita mau memfilternya. Dan yang senang dengan cara mendengar, podcast produktif dan berkualitas juga sudah banyak. Ini bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu, melainkan tentang mau atau tidak mau. Tips yang ketiga adalah scale up our skills. We need to scale up our skills. Kita harus meningkatkan keterampilan kita. Jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi. Karena kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Belakangan ini misalnya, dunia pekerjaan membutuhkan talenta yang bisa memahami coding, menulis kreatif atau creative writing, data science, dan sebagainya. Jika kita tak mampu agile atau beradaptasi, maka tentu kita akan sulit untuk bertahan ke depannya. Bahkan untuk teman-teman yang mau berbisnis, menjadi musisi, menjadi penulis sekalipun, mengadopsi skill-skill baru adalah sebuah keharusan, teman-teman. Di zaman sekarang, pintar aja nggak cukup. Kita harus memiliki keterampilan juga. Tips yang keempat adalah adaptive dan resilience. Adaptive artinya kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, dan resilience artinya kemampuan kita untuk segera back to the track. Bisa jadi saat kita beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, akan banyak hal baru yang kita pelajari, teman-teman. Mulai dari teknologi, bahasa, komunikasi, kolaborasi skill, dan lain-lain. Yang bisa jadi itu di luar dari zona nyaman kita. Akan berat kalau kita sudah punya fixed mindset, yang duluan berpikir, kayaknya kita nggak akan bisa deh, atau itu terlalu jauh deh buat kita. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah mampu, dan seterusnya. Butuh keterbukaan dan kemauan untuk belajar banyak hal baru di sekitar kita. Yuk, perluas zona nyaman kita, karena tanpa memiliki keterbukaan dan kemauan untuk bertumbuh, kita hanya akan jadi generasi yang tertutup dan mudah curiga pada perubahan yang terjadi. Alhasil, kita hanya diam atau malah menyalahkan keadaan. Mantan Presiden Amerika, Barack Obama pernah bilang, Perubahan nggak akan datang saat kita menunggu orang lain, atau saat kita terus menunggu waktu yang tepat. Kita adalah penggerak perubahan itu sendiri. Kita sendirilah yang sedang kita tunggu, bukan orang lain. Tips yang kelima, sekaligus yang terakhir, munculkan empati dan simpati. Mencegah Lost Generation bukan hanya tentang meningkatkan kualitas diri sendiri, tapi juga tentang menyelamatkan satu generasi. Kan yang namanya generasi, pasti tidak hanya terdiri dari satu orang saja kan ya, teman-teman. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan orang lainnya di luar sana. Karenanya, menumbuhkan dan menjaga empati dan simpati sesama kita adalah salah satu kunci untuk keluar dari Lost Generation ini bersama-sama. Yuk, kita keluar dari zona-zona eksklusifitas yang hanya berpikir tentang saya, diri kita sendiri, dan ayo kita ubah kata saya menjadi kata kita, menjadi generasi yang inklusif. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang mungkin terkesan sepele dan kecil, namun berarti buat orang lain. Seperti memberikan semangat untuk teman-teman yang sedang terpuruk, yakinkan mereka bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua akan ada solusinya. Semangat yang tidak seberapa ini mungkin bisa membangkitkan ingatan mereka pada tujuan masa depan. Atau untuk teman-teman dan kita yang saat ini mendapat akses untuk masuk ke pendidikan formal, belajarlah sebaik-baiknya. Luangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan anak-anak di luar sana. Berbagi pengetahuan atau keterampilan akan selalu berharga. Sebab mereka bisa menggunakannya untuk bertahan hidup, meningkatkan kualitas diri, hingga beradaptasi dengan berbagai perubahan. Mungkin bagi kita itu tidak seberapa, namun jangan pernah menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun teman-teman. Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan kita yang mana yang akan berarti banyak atau bahkan mengubah hidup orang lain. Itu dia 5 tips agar kita gak jadi lost generation di masa-masa krisis ini ala Shirley dan tip ada apa sih? Semoga bisa membantu teman-teman untuk keluar dari masa-masa krisis ini menjadi para pemenang. Minimal kita menang atas ego kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.